Jokowi Dodo Kita harapkan langkah-langkah bersama fraksi-fraksi yang lain untuk bisa segera kita percepat dan waktunya bisa tepat. Nah ini tentu yang kita sampaikan. Dan Presiden minta kepada Partai Golkar supaya ikut menjaga suasana damai di tengah-tengah masyarakat demi tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu kita harapkan kepada seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama kita bersama-sama untuk ikut mengawal proses hukum dan menerima apapun hasil yang diserahkan oleh pihak-pihak kepolisian dan juga pihak pengadilan. Apapun hasilnya tentu saya harapkan bisa menerima dengan penuh seadil-adilnya. Itu yang diharapkan semua. Kita Partai Golkar dengan tentu secara undang-undang memang kan tidak bisa lagi kita secara undang-undang baik Ahok maupun Partai itu harus kita tetap solid. Jadi Partai Golkar tetap komitmen mendukung.